Jadi kalau kesini, kalau bisa, teman-teman yang mau kesini atau mau buat video juga, mindset-nya dirubah dulu, jangan berpikir macam-macam. Di depannya ada... Itulah, ada yang lewat teman-teman. Pernah ada kasus pembunuhan juga di sini, wanita diperkosa, terus dibuang ke sini lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam, teman-teman. Jadi malam ini saya bersama dengan Iam lagi. Iam. Iam lagi. Malam ini kita mau... Gimana, Am? Jalan-jalan ke Tangap. Tangap. Ini teman-teman. Hutan kota Tangap. Maksud ini? Di malam? Pas malam Jumat. Malam Jumat. Jadi kenapa kita di sini, teman-teman? Kita mau melengkapi video kita yang di Tangap, ya Am? Soalnya dulu kita pernah ke sini, tapi kita gagal ke bawah karena licin. Iya. Karena kemarin masih ini kan? Hujan juga. Habis hujan. Jadi malam inilah kita coba ke bawah, kita penuhi. Tuan-tuan. Ini ada rumah. Rumah... Pasnya apa, penjaganya? Mau ditelusuri, Am? Atau fokus di dalam dulu? Dalam dulu. Oke, kita fokus di dalam dulu, teman-teman. Ayam? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi... Dulu kita sempat live di sini, Am? Iya. Tapi gagal dulu karena jaringan. Masih di sini dulu, ini. Tuh. Ada suara, Am? Suara... Bikin-bikin. Gemuruh, gemuruh. Habis hujan, basah. Awas licin. Ini ada pohon besar, teman-teman. Kenapa, Tom? Beriminta. Bukan. Kenapa senternya, Am? Ada sebab... Ini ada pohon besar, teman-teman. Banyak keluar. Tapi kita coba maju dulu ke dalam. Itu tukide daunan jalanannya. Iya. Hampir terakhir kita ke sini. Yang live itu bulan berapa, Am? Sebelum, Am? Sama. Mungkin kita malam ini coba sampai ke bawah. Iya. Kita lihat di bawah seperti apa. Pas malu Jumat, Am? Pas. Kalau perasaannya gimana, Am di sini, Am? Masih sama. Masih, Pak. Masih sama perasaannya di sini, Pak. Teman-teman. Kayaknya sebelah sana tambang, Am? Iya. Oh, kayaknya tadi yang gemuruh itu dari tambang, teman-teman. Ada aktivitas tambang. Ini ada kandang-kandang binatang yang dulu. Sudah tidak ada binatangnya. Ini, lihat. Jamur pohonnya, Am. Sampai gede-gede kayak gini, Am. Ini masih banyak pohon-pohon. Perasaan dulu, Am. Jalanannya agak bersih, Am. Ini sudah makin kotor gara-gara banyak daun. Ayo, Am. Sambil dalam, Am. Dalam. Sekarang tepat pukul berapa, Am? 12 jam. Berapa, Am? Setengah 12. Setengah 12, Am. Setengah 12. Ya, 11.24, Am. Iya. Ayo lanjut, Am. Jadi, teman-teman dari konten kreator yang lain sudah banyak juga ke sini, Am. Sudah lumayan sering ke hutan kota Tangap ini. Nah, ini tempat ini sebenarnya melokasinya kurang lebih juga sama yang kemarin kita datang, yang di gedung Tua Sambaliung. Sambaliung. Sayang di tempat tempat bagus kayak gini, pekwisata, tapi tidak digunakan. Nah, kita sudah sampai di persimpangan. Di mana persimpangan, Am? Ini, Am? Bukan. Ini, Am? Ini, Am. Oh, bukan ya? Oh, bukan, teman-teman. Yang di depan lagi. Hah? Ini, Am. Ini, Am. Sudah tutup. Lumut-lumut. Ini di depan ada pondok, Am. Coba sentire, Am. Di depan, Am. Ada pondok, teman-teman. Yang keempat kita pernah puji nyali di sini, Am. Ada pondoknya. Kita kasihin dulu. Coba cek sebentar. Baru kita turun ke bawah. Kita cek. Oh, ini pondoknya yang kita kemarin. Waktu left kita juga estrat di sini, ya. Ini mungkin kalau kata orang-orang pos 1, mungkin, Am. Iya, mungkin, Am. Eh? Pos pertama, pos istirahat pertama. Ini cuma tempat istirahat biasa. Untuk makan-makan lah. Kalau bawa bekal, mungkin kalau siang dulu. Zaman dulu. Tapi ini, batu yang di bawah sudah hancur. Ini, teman-teman. Sudah di... Siapa yang hancurkan ini, batu ini? Kasian. Ini lokasi pertama. Kalau ke depannya ada jalan. Tidak ada, kayaknya. Jutan. Ini pendopet istirahat. Waktu saya coba-coba... Uji nyali mungkin waktu itu di sini. Di video kita pertama kali, Am. Di pondoknya, ya, teman-teman. Jadi ini, kalau kata orang-orang, pos 1. Tempat istirahat, mungkin, Am. Tempat istirahat. Jadi, kalau ini kayaknya ada yang berbeda dari kita berdua, Am. Kali ini, Am, jaketnya hitam. Kalau saya tetap maksudnya jaket hitam. Tapi, lagi pakai... Topi lah. Cuaca lagi dingin. Cuaca lagi dingin, teman-teman. Jadi, kita kayaknya di bawah ada pos lagi, Am. Nanti sebelum ke arah out, Am. Tapi, mudah-mudahan lah. Kita bisa ke bawah. Soalnya ada licin juga malam ini, Am. Habis hujan juga. Gimana, Am? Aksesinya itu. Iya, jalannya ke bawah itu, teman-teman. Agak licin. Gimana, kita lanjut, Am. Jadi, jangan terlalu lama di sini. Kita langsung cek ke bawah. Kita lihat di bawah seperti apa. Yuk. Oke, teman-teman. Kita langsung lanjut ke bawah. Ini posisinya licin ini, Am. Pelan-pelan, Am. Takutnya ini nanti... Aku buat tiktok lagi, Am. Giliranmu yang jatuh kali ini. Pelan-pelan. Misalnya... Wih, ampunya mati, Am. Kalau ini masih tangga, Am. Masih lumayan bisa dipijak. Yang di bawah itu yang agak curam. Tempat aku sempat hampir pleset di bawah. Kita coba, teman-teman. Untuk teman-teman semua, kita coba malam ini. Mudah-mudahan bisa lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak daun-daun jatuh. Terus kena hujan. Lembab. Tambah licin posisinya. Tuh, di depan. Jalan bawahnya. Jadi, kita juga belum ada target mau sampai mana. Tapi... Eh, kenapa? Lantinya mati. Tapi... Kita usahakan sampai... Oh, mati, Am. Sampai outbound. Kalau bisa, mudah-mudahan, Am. Kita coba dulu pelan-pelan. Banyak di sini, Am. Di pohon-pohon kiri-kanan, kiri-kanan ini, teman-teman. Pohon-pohon gede semua. Dia namanya hutan, ya. Pohon besar. Ini, ia masih di sebelah. Pelan-pelan. Ini betul licin, teman-teman. Serius ini. Semut-semut yang gini, nih. Wah, banyaknya semutnya, Am. Kita lewat aja. Langsung aja, Am. Kita akan di... Semut. Semut. Mari. Semut. Api. Semut api, Am. Oh, tuh, teman-teman. Ini pohon yang gede juga, yang besar. Satu. Di sini tempat kita, tempat, bukan tempat kita sih. Tempat saya hampir jatuh kemarin, gara-gara licin. Coba cek videonya langsung. Ada video pertama kita di sini. Jadi malam ini... Ini mulai curam. Ini yang curam, ini. Gak ada anunya, Pak. Ini desainnya, Am. Yang buat jalan ini, kayaknya desain S3, Am. Fisam. Bismillah. Ini untuk teman-teman ini kita coba. Am, menurutku, Am. Adi per? Aku jadi ragu, nih. Ampira-mira lihat jatuh, ini. Oh, iya, mampir jatuh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya ragu, teman-teman. Adipada... Selesai. Bersinilah. Nah, ini pohonnya. Kirikan-kirikan ini gede-gede semua, teman-teman. Ayo, bisa, Am. Bersin terus. Gara-gara cuaca dingin, bersin terus. Ayo, lanjut. Ini buat teman-teman semua. Kita coba tetap masuk, biar licin. Sekarang sudah hampir jam 12, Am. Oh, ini memang ditebang atau apa, ya, Am? Pohon ini, Am. Weh. Wah, hampir, hampir. Ini ada pohon ditebang. Soalnya saya ingatku pertama kita kesini, Am, ada pohon besar. Tapi, lupa juga maksudnya memang ditebang atau... Kayaknya memang seperti itu, teman-teman. Soalnya dari kondisinya sudah tua juga ini pohonnya. Yuk, kita lanjut ke dalam. Lihat pohonnya ini di atas, gede-gede semua ini. Nah, asli jadi tempat ini jadi terbengkala, ya, Am. Sayang. Ini bisa jadi tempat wisata, bisa tempat liburan. Am, tidak mau masuk di area. Menuju pos 2, Am. Pos 2. Jadi kalau dulu, Am. Mungkin waktu masih dipungsikan. Kayaknya ke dalam itu ada mungkin kalau 3-5 kg mungkin. 3 kg ada mungkin? Ada ya. Masuk jauh lagi, kan? Jauh. Maksudnya kita jangan sampai ujung ini juga. takutnya di ujung nyampai pulangnya kita teler loh ini lampunya abis di-charge atau lampunya rusak baterainya longgar mungkin sih dari tadi kita terus maju teman-teman ke dalam menuju pos 2 jadi seingat saya waktu live itu jadi sudah terputus sama sinyalnya di dalam ini ada pos 2 ada pendopo lagi teman-teman di bawah sebelum menuju outbound masih aman masih aman insya Allah jadi kita juga ke dalam sini seperti biasa tidak ada niat menggang saya hanya melihat-lihat keadaan di dalam seperti apa baru isa atau malam lah mungkin kalau bisa dibilang kita lanjut lagi kalau disini auranya makin kuat seperti apa jadi disini tuh yang bagian bos-bosnya jadi kalau kesini kalau bisa teman-teman yang mau kesini atau mau buat video juga mindset-nya dirubah dulu jangan berpikir macam-macam depannya ada gitu lah ada yang lewat teman-teman tembus ya hilang ya mungkin ya mungkin ini lagi ini lagi ini lagi ini lagi yuk kayaknya pos 2 nya sudah semakin dekat mudah-mudahan yuk teman-teman pohonnya akarnya aja sampai kayak perahu gede sekali yuk kita lanjut lagi terus ke bawah padahal ini apa jalan ini lumayan bagus sampai ke bawah ini ada itu tetap apa stepping stone nya tetap ada gitu cuma sedikit licin apalagi hari hujan ditambah cuaca seperti ini hati-hati kalau bisa kesini pakai sepatu juga karena banyak semut di bawah semut-semut iya gatel pakai jaket juga banyak binatang kecil yang terbang-terbang ada pohon tumpang kan pohon tumpang teman-teman tuh lihat di dalam uh gede ini asli gede baru aja kemarin gak ada ini ada yang sempat kemarin waktu kita lewat aku sempat masuk ke dalam tapi jaringannya putus terus ini yang sudah ada memang sudah ada aku lewati ini waktu bismillah banyak binatang teman-teman dari tadi saya kena binatang terus ini luk apa akarnya aja sedih kita udah bisa ngutup ini akarnya gede ini makin ke bawah makin agak luas heits kemarin teman-teman ranting pilih ya am pilih sama saya juga teman-teman pilih ya seperti ini kondisinya di bawah makin luas oh ini jembatan ini jembatan kayu hati-hati takut sudah jabuk bahaya ini bahaya oh ini semut ini ada di rumah yang di atas bukit kayak villa yang aku ketemu semut gini teman-teman yang kayak di villa yang gede-gede ini bahaya yang pantat kuning ini oh ada spiderman tuh di bawah tuh 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 gedenya teman-teman tuh bahaya dia lagi menyeberang tuh 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 gedenya udah dan diganggu tuh lanjut tem ha mana mungkin kayak betul lah bukan memang wah ada salung laba-labam ya tem Bismillah ini masih asli juga sih ini betul-betul asli juga tanam kita masuknya jadi ini kebangkalainya ini 30 tahun mungkin Adam ditambah lagi banyak cerita-cerita seram lah tentang lokasi satu ini makin ya itulah makin menambah suasana menambah suasana horornya horor dan serem seremnya wih jadi yang dulu kan Am disini Am ada gitu Am kejadian tapi dulu tahun 90-an sih Am yang ada yang belum pernah dengar ceritanya Am ini info aja sih teman-teman jadi dulu pernah ada kasus pembunuhan juga disini wanita di perkosa terus dibuang kesini lah jadi mayatnya dibuang kesini di hutan kota Tangap tapi dulu makanya makin tersebut lah cerita-cerita tentang lokasi ini kadang itu juga yang buat apa persepsi orang itu kadang apa menganggap kalau orang yang pasti yang tayangan atau arwahnya penasaran penasaran adanya itu sebenarnya sih yang berbagi kita di rumah jin lah kan itu yang merupai merupai lah supaya tidak memanfaatkan momen kejadian seperti itu kita sampai di pos 2 teman-teman pos 2 Am uh lumayan jauh ini ada pos 2 sampai ini ada tempat sampah kita di pos 2 sama seperti yang tadi ada pendopo nya coba kita lihat teman-teman kita kemarin kayaknya sampai sini Pak iya sampai sini Am tapi aku tetap masuk ke dalam kan kemarin sempat jadi kemarin waktu left saya disini apa teman-teman disini saya sempat maju lagi ke dalam teman-teman masuk lagi ke dalam seperti itu huh ini pendopo nya hancur-hancur pagarnya sudah rapuh gimana perjalanan yang lumayan panjang Am disini lumayan lelah yang lumayan melelahkan jadi sekarang kita sudah sampai di pos 2 teman-teman tepat bang kita sekarang di depan juga kelihatannya masih lumayan panjang perjalanan masih ada jalanan jadi kita bakal tetap lanjut lagi kita telusul sampai mana apa betul tapi kalau tenaga masih ada nih Am masih tapi lumayan melelahkan sampai sini aja lumayan teman-teman ini sudah keringatan-keringatan juga jadi setelah ini kita bakal langsung lanjut lagi sampai kira-kira di depan itu sudah tidak bisa dilewati mungkin Am atau kita ketemu tempat yang mungkin ada jalan tapi susah atau seperti apa kita lihat disana lanjut Am yuk kita lanjut teman-teman kita lanjutkan perjalanan ini yuk let's go oke teman-teman jadi dari pos 2 tadi kita lanjutkan perjalanan lagi sedikit ke arah dalam lagi kita lanjut lagi Am ini banyak ranting-ranting lagi kembali pohon-pohon besar nah seperti ini oh ini rupanya deket Am pos 2 sama pos 3 nya Am ini ada pos 3 nya teman-teman tempat di depan sekarang ini ada pos 3 ada lagi ini seperti ini tidak terlalu jauh mungkin supaya di dalam siapa tahu ada yang langsung lelah habis baru jalan berapa meter istirahat lagi disini di pos 3 baratnya ini ya gazebo ya gazebo ini pos 3 Am sudah lumayan hancur juga gimana kita mau stop istirahat atau lanjut lagi Am lanjut dulu oke lanjut dulu kita hampir soalnya jaraknya kan deket aja jadi kita langsung ke arah dalam lagi panjang Am mungkin kalau zaman dulu kita kesini kan masih kecil itu perasaan jauh betul masuk ke dalam sini Am dulu aku ingat kenang-kenangan masih SD Am kesini waktu bagi rapot jadi bagi rapotnya disini itu kayak cak guru-guru lah waktu itu waktu masih SD tamasya kan tamasya lah waktu pagi rapot liburan mingguan lah iya betul liburan setiap orang kesini oh Am juga pernah ngalami itu Am pernah ngalami ah Am juga naik zaman dulu kita tidak ada yang namanya mungkin tau pantai betul tempat wisata ya ini sudah dekat-dekat aja iya suara suara sekelopat sebelah kiri binatang binatang teman-teman teman-teman binatang oh ini segera nyam tadi Am sebelum kita ke pos 3 Am ada bau kenanga tapi tidak ada pohon kenanga kembang kenanga cium Am kenanganya kuat ini apa ini Am pohon karet ya Am oh ini sampai di outbound sudah Am iya atasnya apa ya ha tali iya outbound ini talinya begini bukan ini mungkin tempat gantung-gantung payung atau apa gitu oh iya 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 ini tempat outbound teman-teman kita sudah selesai oh berarti outbound itu setelah pos 3 itu not setelah pos 3 berarti langsung outbound sempat difungsikan disini Am tapi ditinggalkan jadi ini tempat bermain jadi kita langsung tetap bonus ini Am tempat bermain terbongkalai dan hutan kota tangga itu payung-payungnya masih ada ini pohon apa Am karet itu lihat teman-teman bekas arena outboundnya sudah hancur sudah tinggal sisa-sisa puing-puing ini biasa ada payung-payung ini lagi yang dekat biasa kepala saya ada payung rusak juga jadi disini sempat jadi spot foto kayaknya spot foto kalau ya hmm kayaknya dulu di jalan sini kayaknya spot foto kayaknya masih ada payung-payungnya di atas seperti itu lanjut lagi ke dalam sedikit wuf ini lihat teman-teman jadi 4 bonus kita Am arena bermain terbongkalai Am ini lagi lihat ada sisa-sisa ada apa tempat permainan Am ini ada ban-ban apa terbongkalai ini ada sarang laba-laba tempat panjat-manjat mungkin Am panjat-panjat ini Am tempus Am bukan kak Am he musuhmu lagi ini Am ini bukan kak mulain kita tempus Am ini apa tuh Am rasanya Am disini sempat ada itu apa flying fog flying fog teman-teman ada disini saya dengar dulu tapi ini kayaknya talinya belum ada di atas juga belum kelihatan ini ada jembatan lagi Am kayaknya jalanannya sudah mulai banyak ditumbuhi iya kayaknya disini kita masuk Am cek sedikit aja cek sedikit seperti apa dalam ini teman-teman jadi ini jembatan setelah arena outbound taman bermain tadi ini ada jembatan lagi tapi di setelah jembatan ini sudah mulai agak rimbun sudah kumpulnya kan Am naik-naik sudah sudah hampir mengusir jalan atau di depan ini memang tidak dipungsikan atau memang misalnya dibot seperti ini kalau yang di outbound ini agak bersih Am kita coba masuk kita coba masuk sedikit lagi kita lihat lagi di dalam sedikit setelah jembatan ini seperti apa lanjut Am ya teman-teman kita langsung cek sama-sama di dalam seperti apa let's go ya ini jembatannya hati-hati jabuk Am pelan-pelan pelan-pelan ini ada kayu-kayu di atas kepala ini jadi kita nunduk-nunduk oh ini mulai jajak-jajak jalanannya mulai hilang ini Pak oh iya betul Am kayaknya habis sudah kayaknya habis jalanannya bukan habis ini Am kayaknya ini jalanannya sudah tertutup Am saking lamanya sudah berpuluh-puluh tahun nah ini kita kesini ya ada tempat istirahat itu apa Am sebabnya Am kayak kolam Am ini ada tempat istirahat kursi-kursi tapi ini gak ada lagi arah ini eh masalah habis Am kok perasaanku dulu jauh ini kok deket kayaknya ini ada lemboknya mana Am ini apa ini Am parit 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 itu apa di depan itu lusannya itu bangunan konservasi tanah dan penahan penahan supaya tidak longsor mungkin penahan tidak longsor masa habis Am depannya Am coba suara apa ya suara ketemu jalan ngilat teman-teman coba kita sedikit kalau kita tidak ada ketemu jalan berarti sudah habis ini apa ini lokasi terakhir ada kursi-kursi sudah suara apa Tom suara kaya suara binatang atau suara cewe juga hmm teman-teman masih ada bekas-bekas arena bermain terbengkalai ini kursi-kursi ini baterai lampu kuning habis atau apa ini Am makin masih ada kayaknya redup-redup disini sudah mulai kayak banyak jejak ini oh habis Am habis-habis Am takutnya kita jadi oh iya sudah mulai hutan sudah jadi udah bisa pulang lagi hutan sudah habis Am habis ternyata tuntas sampai ujung Am gimana perasaan Am melelahkan ini sudah habis pas juga baterai baterai lightningnya habis kita ganti dulu kaya Am baterai lightningnya kameraku Am sebelum kita penutupan disini teman-teman habis banyak binatang tuntas beratiam perjalanan kita yang sempat terhenti waktu itu kita tentaskan malam ini di malam Jumat ini teman-teman dan selesai ya teman-teman jadi ternyata jalanannya ke depan sana sudah habis kelihatannya kayaknya Adam kayaknya cuma karena kelamaan sudah rimbun seperti ini teman-teman sudah tertutup seperti ini ya betul tumbuhannya sudah padat jadi sudah rimbun maksudnya kita cari jalanannya juga tadi di dalam kan teman-teman sudah lihat juga tidak ada gitu jalanannya tapi ya kita sudah coba semaksimal lah masuk ke dalam sini sudah yang tempat yang paling ujung biar teman-teman juga lihat di dalamnya seperti apa kalau menurut yang gimana Am lokasinya bagus ya tapi sayangnya karena kebanyakan cerita-cerita tentang lokasi ini jadi banyak yang takut di sini sebenarnya masih layak masih layak untuk difungsikan kembali tempat ini masih layak mudah-mudahan lah nanti bisa difungsikan juga kembali di kota-kota tangkap ini itu digunakan buat misata atau yang lain kan betul karena sayang lokasinya masih bagus Sambil jalan Am ya teman-teman mungkin cukup video kita kali ini kalau ada salah-salah kata penyampaian sepanjang perjalanan tadi atau ada yang tidak sesuai kami minta maaf seperti itu itu murni kesalahan dan hilap kita berdua saya Perdi saya Iam kami berdua pamit Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam buku kaya buku malam ya wuuu selamat menikmati